Di sini kita memiliki pertanyaan mengenai perbandingan, di mana perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran sejenis atau lebih. Seorang pengrajin memerlukan waktu selama 36 hari untuk membuat 120 pasang sepatu, kemudian waktu yang diperlukan pengrajin tersebut dalam membuat 160 pasang sepatu. Perbandingan berikut ini adalah perbandingan senilai, arti perbandingan senilai semakin banyak sepatu yang dibutuhkan, yang dikerjakan, maka dalam menyelesaikannya akan membutuhkan hari yang semakin banyak. Dengan demikian, X1 per X2 akan sama dengan Y1 per Y2. Kita masukkan 36 per X2 akan sama dengan 120 per 160. Kita akan bagikan 40, yaitu 3, ini dapat 4, coret 1, ini jadi 12. Maka X2-nya adalah 4 dikali dengan 12, yaitu 48 hari. Pilihan kita adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.